Saya sudah tahu, saya sudah tahu, saya sudah tahu, saya sudah tahu, saya tidak bisa mempunyai keputusan, saya tidak bisa mempunyai keputusan. Sementara menjelang tim NAS Indonesia U23 tampil di kualifikasi tersebut, Exko PSSI Arya Sunelingga mengatakan, bahwa pihaknya tidak akan salah pilih pemain naturalisasi jika memang dibutuhkan tim asuhan Indra Syafri. Hal tersebut agar kehadiran pemain naturalisasi bisa memberikan dampak positif bagi Garuda muda. Kalau naturalisasi itu prinsipnya adalah harus terbaik, cari yang terbaik, kalau tidak dapat terbaik, jangan, kata Arya Sinelingga. Di sisi lain, Arya Sinelingga masih belum bisa membeberkan siapa saja pemain keturunan yang masuk ke dalam kategori terbaik untuk tim NAS Indonesia U23. Akan tetapi, dia mengatakan pihaknya akan berbicara terkait hal tersebut dalam beberapa waktu ke depan. Dalam hal ini, Ketua UMPSSI Eric Thohir pun menyemangati pemain-pemain tim NAS Indonesia U23 untuk mencetak sejarah di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Euphoria juara SEA Games telah selesai, simpan medali kalian dan bersiap hadapi tantangan berikutnya. Tak sampai 4 bulan lagi, kualifikasi AFC Cup U23 akan dikelar di Jakarta. Mari kita catat sejarah lagi. Tulis Eric Thohir Tim NAS Indonesia punya modal jadi kuda hitam di Piala Asia Masa depan, Sintayong bersama tim NAS Indonesia kini mulai terungkap. Pelatih Asakora Selatan itu memberikan informasi bila kontraknya bakal berakhir, selesai Piala Asia U23. Sebelum waktu itu tiba, Sintayong memiliki beberapa keinginan. Pertama, yakni menjaga nama baik pelatih Korea Selatan. Caranya adalah dengan memberikan yang terbaik hingga akhir masa jabatan. Dalam hal ini, Sintayong pun menyikung nama Pak Hang Sjo yang sempat menjadi pelatih Vietnam dan Kim Pan Gon yang kini menukangi tim NAS Malaysia. Pelatih Pak Hang Sjo sukses besar di Vietnam dan serta pelatih Malaysia Kim Pan Gon. Sintayong pun berdiat membuat sebuah pencapaian untuk merayakan hal tersebut. Saya berencana untuk melakukan yang terbaik sampai akhir. Tegas Sintayong Di Piala Asia 2023 sendiri, tim NAS Indonesia tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Jepang sejauh ini masih menjadi tim tersukses dalam sejarah turnamen dengan mengkoleksi 4 gelar. Sementara Irak merupakan pemenang edisi 2017. Dengan demikian, grup D menjadi satu-satunya grup di Piala Asia 2023 yang dihudi oleh dua tim yang pernah menjadi juara. Tentu kita tidak dalam posisi untuk berbicara banyak, tapi menurut saya Indonesia akan menjadi kuda hitam. Terang Sintayong Untuk itu, Sintayong mengaku tidak ingin timnya datang ke Qatar hanya untuk sekedar berpartisipasi. Pelatih asal Korea Selatan ini bahkan mengaku cukup percaya diri bahwa tim NAS Indonesia bisa melaju ke bapak 16 besar. Untuk itu, tim NAS Indonesia akan menjadi salah satu tim kuda hitam di Piala Asia 2023 mendatang. Hal ini mengacu pada pemenampilan tim NAS U20 Indonesia di Piala Asia U20 lalu. Saat itu, skuad Garuda Nusantara mampu berbicara banyak meski tidak diperkuat sejumlah pemain pilar. Pasang target tinggi di Piala Asia, FIFA Match Day jadi kunci Tampil di Piala Asia mendatang pelatih tim NAS Indonesia Sintayong memastikan mereka akan datang dengan semangat berlibat. Salah satunya karena kegagalan Indonesia menggelar Piala Dunia U20 2023. Menurutnya, sejak pembatalan tersebut banyak penggemar yang merasa kecewa karena batal melihat pemain muda dari seluruh dunia. Sintayong pun menegaskan jika akan menembus kekecewaan tersebut dengan prestasi terbaik di Piala Asia mendatang. Meski banyak pihak yang menyebut Indonesia tidak beruntung karena tergabung dalam grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Namun, Coach Sintayong menegaskan akan membawa skuad terbaik di turnamen tersebut. Sementara itu, pelatih Sakura Selatan ini pun menambahkan jika mereka datang dengan kepercayaan diri tinggi di Piala Asia. Salah satunya dengan melakukan persiapan dengan maksimal sejak saat ini. Di Pamech di bulan Juni mendatang, diprediksi jadi salah satan Sintayong membangun fondasi awal untuk turnamen tersebut. Beberapa langkah ucu coba dengan tim kuat pun diharapkan jadi ajang untuk memperkuat mental bertanding pemain. Dia menilai jika mereka akan membuat skuad Garuda diperhitungkan oleh lawan. Salah satunya aspek fisik dan skill yang akan mereka pemberkan nanti. Untuk itu, pelatih tim Nas Indonesia itu pun menegaskan jika skuad Garuda akan habis-habisan untuk menembus babak 16 besar Piala Asia 2023.